Senpira Kitan Dan proses pemusnahan jenis senjata api rakitan dan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan alat pemotong besi, sedangkan pemusnahan barang bukti jenis narkoba dan 4 mesin judi barbar dengan cara dimasukkan ke dalam 2 tong besar lalu dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Willy Adehaidir mengatakan, Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penyitaan dari 152 perkara di Kota Lubuklinggau, Mura, dan Muratara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan pengadilan dari periode Maret 2019 hingga Februari 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Mura, dan Muratara yang telah memiliki kekuatan pengadilan dari periode Maret 2019 hingga Februari 2020. Kemudian ada 11 senjata api laras pendek, kemudian laras panjang 2, tampak 1, senjata tajam 26, kemudian ada parang 4, ada jet 42, jet 4, kemudian ekpasi 27 bikin, sabu-sabu 144 gram. Ia menghimbau dengan adanya pemusnahan ini diharapkan agar warga masyarakat menjadi sadar hukum karena perbuatan melanggar hukum bisa berakhir pidana.